Pemirsa pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema ini yaitu Ramadhan dan Spirit Kestaraan dan Keadilan Gender bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami, narasumber yang sangat luar biasa, kita sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum, Ibu Haja Azim Matun Nirmah, SHI MPD Assalamualaikum Oke, kamarnya baik ya Ibu ya Alhamdulillah Dan beliau ini pemirsa dari Komisi Da'wah MUI Jawa Timur sekaligus Komisi Lembaga Da'wah khusus MUI Jawa Timur Ya kita bahas, langsung saja kita bahas tema kita pada kesempatan kali ini Ibu Sebenarnya apa maksud daripada kesetaraan gender itu sendiri Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida Rabbis rahli swadri wa yasirli amri wa hlul ukdatan billi sadi yafkaw kawli amba ba'du Para pemirsa yang berbahagia Sebelum kita ke kesetaraan gender Kita harus tahu apa itu yang namanya gender Gender itu adalah sifat yang melekat pada jenis kelamin yang ditinggau dari akhlak, dari nilai, dari sosial dan kultur atau budaya Nah berbeda lagi dengan seks Kalau seks itu adalah sifat yang melekat pada jenis kelamin yang dilihat dari biologis Jadi ada perbedaan antara seks dengan gender Kalau gender bisa dipertukarkan, tapi kalau seks tidak bisa dipertukarkan Karena apa? Karena wanita secara biologis itu memiliki alat kelamin yang berupa vagina Memiliki rahim untuk mengandung dan melahirkan Memiliki payudara untuk menyusui Dan juga bisa haid dan difas Dan itu tidak bisa dipertukarkan dengan laki-laki Jadi itu sekilas tentang gender Berbeda antara gender dan juga seks Kalau seks penjelasannya bagaimana ibu? Ya itu tadi, seks Jadi seks itu adalah dilihat dari sudut biologisnya Laki-laki memiliki alat kelamin yang berupa penis Terus kemudian laki-laki juga memiliki sperma Laki-laki juga memiliki jangkun Dan itu perempuan tidak punya seperti itu Itu yang namanya seks Kemudian dari sini ibu, apakah perlu adanya kestaraan gender itu sendiri? Kestaraan gender itu sebenarnya harus dilihat dari konteksnya Karena tidak melulu semua harus setara Tidak, ada keadilan gender di situ Nanti akan berbicara Karena sekarang kita berbicara tentang latar belakang Munculnya kestaraan gender Kan gender itu kan berasal dari Barat, Eropa Di pertengahan abad yang lalu Sekitar 1.500 tahun yang lalu Itu gereja memiliki hak otoritas Dimana memandang perempuan itu sebagai sumber dosa Sehingga perempuan harus dijauhi Dan kalau bisa tidak usah menikah dengan perempuan Terus kemudian di London, Inggris Itu pada saat pemerintahan Ratu Elizabeth Dengan rajanya yang bernama James I Itu Masya Allah Dia sangat membenci perempuan Sehingga banyak sekali perempuan-perempuan yang dibunuh Bahkan dibakar hidup-hidup Nah, kestaraan gender itu muncul Karena kekecewaan dari para perempuan-perempuan Yang sudah ditindas Yang sudah didiskriminasi pada waktu itu Iya, padahal yang melakukan itu semua Lahir dari rahim perempuan Seperti itu ya Betul Jadi, kalau kita beralih Bagaimana perspektif dalam pandangan Islam Akan kestaraan gender ini sendiri Baik Perspektif kita lihat Sebelum Islam datang Sebelum Islam datang Islam itu datang di Arab Dan sebelum Islam datang Itu adalah zaman jahiliya Dimana banyak sekali perempuan yang melahirkan bayi perempuan Itu akan dikubur hidup-hidup Ada tiga alasan yang menjadikan tradisi Mengubur bayi perempuan hidup-hidup Yang pertama karena mereka takut Mereka takut akan jatuh miskin Karena memelihara dan merawat anak perempuan Yang kedua Melihat bahwa perempuan itu adalah Seseorang yang lemah Dan tidak memiliki kekuatan sama sekali Dan yang ketiga Zaman di era jahiliya Di situ sering terjadi peperangan Antar kabilah dan antarsuku Sehingga ketika kabilah itu kalah Maka yang menjadi tawanan perang itu adalah perempuan Dan itu dikhawatirkan oleh Para laki-laki pada waktu zaman jahiliya Islam kemudian datang Sebelumnya Wanita yang tidak memiliki nilai atau mertabat Di sini Islam sangat memuliakan Sangat memuliakan wanita Contohnya dalam sebuah hadis Al-Jannatu tahta akdamil ummah Surga itu di bawah telapak kakek ibu Bayangkan surga itu kan sebuah tempat yang sangat mulia sekali Di akhirat Dan itu terletak di telapak kakek ibu Jadi kita mohon ridhonya ibu Untuk bisa masuk ke dalam surganya Ada lagi sebuah hadis Yang memuliakan wanita Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Ya Rasul siapa yang harus kita muliakan Ummuhkah Sumaman Iya ibumu Sumaman Ummuhkah Sumaman Ummuhkah Sumaman Baru kemudian Rasulullah menjawab Abuhkah Setelah tiga kali ya Di sini Di sini peranan seorang wanita itu tidak bisa ditukar dengan laki-laki dalam hal tiga ini Apa itu? Mengandung, melahirkan, menyusui Iya kan? Apakah laki-laki bisa? Tidak bisa Tidak bisa Dan oleh karena itu Rasulullah sangat memuliakan wanita di situ Dalam Al-Quran berbunyi Aku telah mewasitkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya Khususnya kepada ibunya yang telah melahirkan Terus kemudian menyusui selama dua tahun Maka bersyukurlah kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu Pembahasan yang sangat luar biasa ketika kita ini membahas kestara gender ya ibu ya Kita masih di pembahasan Ramadan dan juga spirit kestaraan dan keadilan gender Bersama dengan Ibu Haja Azimah Tunyemah Dan Ibu kita lanjutkan pembahasan yang sempat terjedah tadi Kita masih di pembahasan latar belakang atau sejarah kestaraan gender ini Dari mulai bermunculan hadis-hadis dan juga ayat Al-Quran tentang kestaraan gender Dan saya persilahkan kepada ibu untuk melanjutkan pembahasan tadi Tentang perspektif kestaraan gender dalam pandangan Islam Sebelum Islam datang selain anak yang dikubur Anak perempuan yang dikubur Itu seorang istri bisa ditukar dengan istri lainnya Jadi seorang suami, dua orang suami, memiliki dua orang istri Kemudian bertemu, terus kemudian saling berbicara tentang istrinya masing-masing Eh nanti malam istrimu buat aku ya Iya boleh Memang ada perasaan istrinya ya ibu ya Otomatis kalau dia tidak mau, tidak bisa Karena dia harus menurut kepada suaminya Harus mau, mau tidak Iya, tidak mau, harus mau Dan itu jahiliah banget pada waktu itu Ada lagi apabila seorang istri masih belum memiliki keturunan Dan biasanya suami pada waktu itu ingin memiliki bibit unggul Terus kemudian datang seorang laki-laki atau pria Yang ternyata memang memiliki kecerdasan dan bibit unggul Maka ia akan memaksa istrinya untuk berhubungan badan dengan laki-laki yang memiliki bibit unggul Tanpa adanya proses pernikahan atau perceraian terlebih dulu Sampai ia hamil Ini kan jahiliah banget ini Dan itu terjadi begitu saja Dan dulu wanita boleh berpoliandri Memiliki banyak suami boleh Sehingga banyak anak yang kehilangan nasabnya Satu istri terus kemudian melahirkan Ini dari siapa? Otomatis sebuah pertanyaan juga Ya Allah Ya seperti itu akhirnya Islam datang untuk menaikkan derajat dan martabat wanita Kalau ada ayat-ayat Allah yang berkenaan dengan kesteraan gender Bismillahirrahmanirrahim Sesungguhnya Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian semua Kum disini adalah manusia Manusia itu bisa laki-laki maupun perempuan Jadi tidak hanya khusus atau spesial untuk laki-laki saja Jadi semua laki dan perempuan Kalau memang dia bertakwa Maka dia akan mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Masalah Ramadan Ayat-ayat yang menunjukkan Ramadan Bismillahirrahmanirrahim Ya ayualladzina amanu kutiba alaikumusiyam Kama kutiba ala alladzina Mingkoblikum la'allakum tattakun Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kalian Kalian Bukan hanya untuk laki-laki ansih Tetapi juga perempuan sudah otomatis ikut di dalamnya Jadi Kestaraan gender disitu sudah terjadi Luar biasa Memang di dalam Al-Quran itu Kalau memang lafat isim domirnya itu mengarah kepada Laki-laki isim jemaah muda karsalim Berarti itu juga diperuntukkan untuk Perempuan otomatis Berbeda halnya kalau memang isim jemaah mana salim ya ibu ya Itu hanya perempuan saja Dan disini jelas lafatnya itu menggunakan Artinya disini Allah Mensetarakan antara laki-laki Dan juga perempuan Baik dalam hal hak dan juga kewajiban Lantas dari Sejarah ini atau di tatar belakang ini Sebenarnya apa tujuan dari Kestaraan gender itu? Tujuan dari kestaraan gender itu sebenarnya Untuk memberikan Hak kepada wanita Itu yang harus digariskan Hak apa? Hak untuk bersuara Hak untuk berkarya Hak untuk menuntut ilmu Ingat dalam hadisnya Rasulullah Tuntutlah menuntut ilmu itu wajib Bagi muslim laki-laki Dan muslim perempuan Disini tidak disuruh Hanya muslim saja Tapi muslimah juga diikutkan disini Jadi kita berhak Untuk menuntut ilmu Disini dalam hal ini Seperti itu Kemudian Ladi kita sudah Membahas tentang kestaraan gender Pada zaman Rasulullah dan juga zaman jahili Kemudian saat ini Bagaimana implementasi kestaraan gender itu saat ini? Untuk saat ini banyak sekali kita lihat ya Keprah wanita Ada profesor laki-laki Maka perempuan juga bisa menjadi profesor Ada magister laki-laki Kita juga bisa menjadi magister Ada penyanyi laki-laki Ada juga penyanyi perempuan Banyak sekali Hal kiprah perempuan Yang bisa disebut sebagai kestaraan gender Seperti itu Mbak Kemudian kita dalam Islam Mengenal yang namanya kodrat Seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi Itu bagaimana Islam memposisikan perempuan Sesuai hak dan kodratnya? Iya Wanita memiliki kodrat Melahirkan Menyusui Terus kemudian haid Nifas Misalnya seperti Belum Tidak harus ya namanya Kalau laki-laki menjadi petinju Terus kemudian wanita menjadi petinju Karena apa? Kodratnya wanita bukan seperti itu Seperti yang dikatakan sama Mbak Itu tadi Kalau Untuk musik Laki-laki Dan kalau untuk Dan perempuannya Bagian menyanyi Tapi kalau untuk angkat-angkat Alatnya Masuk wanita Tidak lantas wanita yang disuruh Iya Karena atasnya berbeda Berbeda Karena wanita diciptakan Lemah-lembut Cantik Iya kan Kalau laki-laki memiliki Kuat Kan gitu Jadi ada Kestaraan gender disitu Tapi ada pula keadilan gender Di dalamnya Seperti itu Apalagi Ibu Implementasi kestaraan gender saat ini Misalnya dalam Hal berkarya Wanita Banyak sekali memiliki karya-karya Ada Wanita menjadi pemimpin Iya kan Wanita menjadi pemimpin Seperti kita lihat Margaret Teacher Menjadi Perdana Menteri Inggris Yang pertama kali Megawati menjadi Presiden Indonesia Wanita yang pertama kali Iya kan Terus kemudian Menteri Keuangan Sekarang juga dipegang oleh Sri Mulyani Dan Ada Ada laki-laki Dan juga ada punyai Iya kan Jadi dalam Berkarya Wanita Juga memiliki Hak yang sama Dengan perempuan Iya baik Ibu Jadi ketika Posisi Daripada Perempuan dan Laki-laki ini Sudah disetarakan Apakah ada Kendala Bagi si perempuan ini Untuk menyetarakan dirinya Kendalanya Yaitu Pada izin Dari suaminya Jika sudah berkeluarga Apabila sudah berkeluarga Kalau misalnya Wanita Berkerja Terus kemudian Suami mengizinkan Tidak masalah Saya sendiri ketika kesini Suami saya menyetujui Dan Berangkat Diantarkan oleh suami saya Dalam Ada lagi itu ya Para feminis Itu Mencari celah Untuk mendiskreditkan Islam Salah satunya Adalah Tentang Poligami Poligami ya Disitu Kalau dilihat Seorang laki-laki Boleh Menikah Lebih dari satu Ya kan Fankihu Ma tohubalakum Minan nisai Masna wasulasa Warubakum Baik Pembahasan ini Sangat luar biasa Sangat menarik sekali Dan ibu Tadi ibu berada di Kesempatan menyampaikan Ayat Allah Tentang Ayat Al-Quran Tentang Poligami Silahkan dilanjut Banyak feminis Feminis Yang radikal Itu Mencari celah Untuk mendiskreditkan Islam Khususnya pada Hal tentang Poligami Dalam Islam Padahal Sebelum Ayat ini datang Islam datang Itu laki-laki Boleh Menikah dengan Berapapun Perempuan Yang Tidak dibatasi Tidak dibatasi Nabi Daud Aja Istrinya Seratus Kaisar Cina Itu Permaisurnya Satu Tapi selirnya Bisa ratusan Terus kemudian Orang-orang Arab Juga seperti itu Banyak sekali Istrinya Terus kemudian Islam datang Itu bukan Untuk apa ya Tapi untuk membatasi Untuk membatasi Jadi Orang laki-laki Dalam Islam Itu boleh Menikah Satu Dua Tiga Sampai Empat Dan jika Ada ketakutan Tidak bisa Berbuat adil Maka cukup Satu saja Jadi Kalau dikatakan Islam ini Tidak adil Salah Keliru Justru Islam ini Membawa keadilan Sekali Sehingga Wanita-wanita Itu Bisa aman Dan tentram Ketika sudah Menjadi Istri Dari Seorang suami Baik Islam Islam datang Dengan keadilan Dan memerintahkan keadilan Keadilan disini Seperti apa Ibu? Keadilan Yang Diberikan oleh Islam Itu sesuai Sesuai Yang dalam perspektif Poligami tadi Poligami Keadilan Itu ya Gini Seorang laki-laki Besok di hari akhir Itu kan Satu Dibanding Empat puluh Perempuan ya Di hari akhir Jadi Jadi makanya Poligami itu Bisa menjadi solusi Supaya Laki-laki Tidak berzina Itu Yang Supaya Laki-laki Tidak Zina Mohsan Atau Zina Gail Mohsa Seperti itu Iya Baik Kemudian Ibu Tadi dijelaskan Bahwa Laki-laki boleh Menikah dengan Empat perempuan Jika Dikhawatirkan Tidak bisa Adil Maka Sebaiknya Menikahi Satu perempuan Ini adil Yang seperti apa Yang seharusnya Keadilan Yang didapat Oleh perempuan Rasulullah Sebelumnya Rasulullah Itu Bermonogami Ketika Ia Ketika beliau Menikahi Siti Khadijah Modogami Selama Belasan Tahun Kemudian Setelah Siti Khadijah Wafat Baru Rasulullah Berpoligami Dengan Menikahi Siti Sauda Terlebih Dahulu Dan perlu Bahwa Siti Siti Sauda Itu Adalah Seorang Janda Yang Usianya 60 Tahun 60 Tahun Jadi Kalau Misalnya Ada Seorang Laki-laki Yang Mengatakan Aku Ingin Meniru Rasulullah Poligami Itu Sunnah Padahal Hukum Poligami Itu Bukan Sunnah Tapi Mubah Bukan Sunnah Tapi Mubah Ya Kan Jadi Rasulullah Setelah Menikahi Siti Sauda Itu Adalah Seorang Janda Yang Usianya 60 Tahun Jadi Kalau Misalnya Ada Seorang Laki-laki Yang Ingin Misalnya Berpoligami Dengan Alasan Seperti Mengikuti Sunnah Rasul Ya Gak Apa-apa Gak Masalah Contoh Saja Rasulullah Menikahi Apa Menikahi Janda Yang Usianya 60 Tahun Jadi Di antara Istri-istri Rasulullah Itu Hanya Satu Yang Muda Yaitu Siti Aisyah Kenapa Karena Itu Memang Ketentuan Dari Allah Ya Supaya Apa Supaya Ada Yang Bisa Meriwayatkan Hadis Rasulullah Bayangkan Siti Aisyah Itu Adalah Satu-satunya Perempuan Yang Meriwayatkan Hadis Rasulullah Sebanyak 2210 Hadis Kecerdasannya Luar biasa Kecerdasannya Sangat Luar biasa Begitu Iya Baik Jadi Rasulullah Berpoligami Bukan semata Karena Nafsu Tapi Karena Disana Ada Banyak Sekali Kemaslahatan Kemudian Bentuk Keadilan Daripada Laki-laki Diperbolehkan Poligami Ini Apalagi Selain 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 Itu Wanita Misalnya Wanita Itu Tidak Bisa Memiliki Keturunan Maka Seorang Laki-laki Berhak Untuk Berpoligami Untuk Bisa Mencari Atau Memperoleh Keturunan Dari Wanita Lain Karena Rasulullah Sendiri Beresap Menikahlah Dan Memilikilah Keturunan Karena Sesungguhnya Saya Dengan Nabi-nabi lainnya Itu akan Banyak-banyakan Umat Di hari Akhir Nanti Seperti Itu Itu juga Merupakan Suatu Keadilan Jadi Laki-laki Boleh Menikahi Empat Perempuan Seperti yang Dijelaskan Oleh Ibu Tadi Selain Harus Adil Dalam Hal Nafkah Baik Lahir Dan Batin Harus Adil Dalam Hal Apalagi Sehingga Diperbolehkan Untuk Menikahi Empat Perempuan Iya Seorang Laki-laki Harus Adil Dalam Memberikan Nafkah Lahir Maupun Batin Terus Kemudian Kasih Sayang Kasih Sayang Itu juga Harus Adil Jangan Hanya Apa Namanya Istri Jadi Saya Juga Dijelaskan Bahwasannya Perempuan Boleh Dipukul Ini apakah Bukan merupakan bentuk Dari Bistimulasi Terhadap Tentu sendiri Sebenarnya Sebenarnya Kita Kalau Melihat Sesuatu Itu Jangan Dari Luarnya Saja Juga Dalam Dalam Jadi Pemukulan Itu Dikarenakan Ada Perintah Untuk Memukul Seorang Perempuan Apabila Apabila Perempuan Tersebut Musus Tapi Ada Tiga Tahap Atau Tiga Fase Dalam Memberikan Solusinya Yang Pertama Perempuan Itu Diberi Nasehat Terlebih Dahulu Kak Moro-moro Langsung Dipukul Ada Prosedurnya Terus Setelah Dinasehati Kok Ternyata Masih Nusus Juga Terus Kemudian Apa Solusi Kedua Pisah Ranjang Dik Kalau Misalnya Dengan Masih Nusus Terus Maka Untuk Yang Kedua Kita Harus Pisah Ranjang Supaya Kamu Bisa Menyadari Kesalahan Kesalahan Kamu Sudah Pisah Ranjang Masih Tetap Nusus Gak Mau Baikan Sama Suami Misalnya Maka Baru Baru Itu Dipukul Dan Memukulnya Pun Tidak Boleh Dimuka Dan Tidak Boleh Sampai Melukai Badan Atau Wajah Seperti Itu Kemudian Pukulan Seperti Apa Yang Dibolehkan Tetapi Ada Efek Jera Seperti Apa Sebenarnya Kalau Laki-laki Laki-laki Yang Gentle Tidak Boleh Memukul Sampai Seorang Perempuan Itu Sampai Tapi Memberikan Efek Jera Itu Dengan Apa Dengan Memberikan Uswatun Hasanah Teladan Yang Yang Baik Gak Boleh Marah Marah Terus Kemudian Mentang-mentang Laki-laki Itu Memiliki Kekuatan Yang Luar Biasa Terus Kemudian Dibentur-benturkan Kepalanya Ditendang Tidak Seperti Itu Kalau Kita Masih Ingat Nabi Siapa Itu Yang Memiliki Apa Namanya Penyakit Nabi Ayub Nabi Ayub Nabi Ayub Kan Terus Kemudian Siti Rahmat Sebagai Istri Nabi Ayub Menjual Rambutnya Dimana Tidak Diperbolehkan Asalnya Kalau Kamu pulang Dan Masih Ternyata Kamu masih Menjual Rambut Kamu Maka Engkau Akan Kupukul Kupukul Sampai Seratus Kali Setelah Rahmat Datang Dia Melihat Ternyata Nabi Ayub Sudah menjadi Seorang Yang Gantengnya Luar Biasa Ya Kan Kaget Dia Terus Kemudian Nabi Ayub Berkata Karena Saya Sudah Nazar Untuk Memukul Seratus Kali Tunggu Disini Nabi Ayub Mencari Rumput Yang Mana Batangnya Sampai Seratus Kali Seratus Kemudian Dipukulkan Ke Rahmat Cuma Satu Kali Tapi Dengan Seratus Rumput Jadi Itu Ringan Memukulnya Dimana Bukan Di wajah Tapi Di belakang Di punggung Atau Di Patatnya Itu Terus Kemudian Akhirnya Rahmat Menyadari Akan Kesalahan Kesalahannya Jadi Sampai Sedalam Itu Islam Berupaya Melindungi Perempuannya Jadi Kalau kita Kembali Ke pembahasan Tadi Bagaimana Kendala Atau Problem Kita Dalam Sebagai Wanita Memperjuangkan Kestaraan Jender Itu Apalagi Misalnya Dalam Hal Pendidikan Terus Kemudian Menuntut Ilmu Dulu Wanita Itu Hanya Sebagai Konco Wingking Saja Mana Maca Masa Wess Iku Gak Usah Ate Dubur Dubur Sekolah Gak Usah Tinggi Tinggi Sekolah Percuma Nanti Juga Akan Kembali Ke Dapur Dan Ini Ditentang Oleh Hadisnya Nabi Yang Tadi Tolabul Almi Faridhatan Alekulli Muslimin Wa Muslimatin Dan Utlubul Ilma Minal Mahdi Ilal Lahdi Tuntutlah Ilmu Dari Buwayan Ibu Sampai Keliang Lahat Ini Menjadikan Semangat Bagi Para Wanita Untuk Menuntut Ilmu Yang Lebih Dari S1 S2 Bisa Kemudian S3 Dan Menuju Ke Profesor Ini Sudah Banyak Sekali Wanita Wanita Pada Zaman Sekarang Ini Kita lanjutkan Pembicangan Kita Seputar Ramadhan Dan Spirit Kestaraan Dan Keadilan Gender Dan Ibu Disini Saya Menangkap Bahwasannya Adil Dan Setara Itu Adalah Dua Hal Yang Berbeda Apakah Ada Dibedakan Gitu Antara Perempuan Dan Laki Laki Dalam Hal Mendapatkan Adil Dan Setara Ini Misalnya Kalau Kita Kenal Dalam Dalam Hal Waris Misalnya Bagaimana Sebelumnya Yang namanya Setara Itu adalah Wanita Dan Laki Laki Memiliki Hak Dan Kewajiban Yang Sama Sedangkan Keadilan Itu Wanita Dan Laki Laki Memiliki Kewajiban Dan Hak Yang Sama Tapi Sesuai Dengan Kodrat Jadi Adil Sudah Pasti Setara Tapi Setara Adil Betul Adil Sudah Setara Kalau Setara Belum tentu Adil Kayak gini Contohnya Saya punya Adik Usia Tiga Tahun TK Kemudian Saya juga Punya Adik Usia Tujuh Belas Tahun SMA Kemudian Saya Sama-sama Kasih Uang Satu Lima Ibu Itu Setara Tapi Tidak Adil Jadi Harus Disesuaikan Dengan Usianya Jadi Begitu Juga Dengan Gender Kalau Kita Menuntut Kestaraan Saja Terus Kemudian Mengabaikan Keadilan Itu Juga Tidak Bagus Berbicara Tentang Waris Dalam Islam Memiliki Prinsip Dalam Hal Waris Itu Satu Banding Dua Laki-laki Dua Perempuan Satu Dan Ini Menurut Toko Feminisme Yang Radikal Sangat Menyakiti Hati Perempuan Dua Banding Satu Dilan Itu Dikemukakan Di sini Karena apa Kenapa Laki-laki Diberi Perempuan Diberi Satu Karena Laki-laki Memiliki Tanggung jawab Yang besar Dalam Menafkai Istri Menafkai Anak Dan juga Memberikan Bantuan Kepada Kerabat Yang Kekurangan Sedangkan Wanita Hanya Bertanggung jawab Kepada Dirinya Sendiri Misalnya Gini Ada Seorang Laki-laki Dan Perempuan Terus Kemudian Diberi Waris 30 Juta Otomatis Kalau Sesuai Dengan Hukum Islam Maka Ada Yang Laki-laki 20 Juta Yang Perempuan 10 Juta Terus Kemudian Laki-laki Ini Menikah Sama-sama Menikahnya Dua orang Ini Sama-sama Menikahnya Otomatis Yang Laki-laki Karena Misalnya Di suatu Daerah Itu Maharnya Maka Laki-laki Uangnya Akan Habis 20 Juta Itu Sedangkan Si wanita Yang Yang mana Ia mendapatkan 10 Juta Ia mendapatkan Mahar Dari Laki-laki 20 Juta Jadi Yang Berkurang Dan Bertambah Yang mana Yang Laki-laki Berkurang Habis Sedangkan Yang Perempuan Malah Justru Bertambah Dari Uang Yang 10 Juta Dan Mendapatkan Mahar 20 Juta Jadi Ini Ada Keadilan Di situ Ada Jadi Semata-mata Adilus itu Ada banyak Sekali Kemaslahatan Kemudian Kestaraan Jadilus Seperti apa Yang Samputan Dengan Waris Ini Dalam Kasus Lain Waris Itu Bisa Sama Kalau Melihat Dalam Konteks Kasus Lain Misalnya Seperti Ini Wanitanya Seorang Janda Memiliki Lima Anak Dia Sebagai Single Parent Sedangkan Kakaknya Yang Laki-laki Ini Memiliki Istri Tapi Belum Memiliki Anak Nah Ini Keadilan Harus Di Dipertahankan Atau Ditetapkan Dengan Membagi Sama rata Warisan Tersebut Antara Laki-laki Dan Perempuan Atas Kerelaan Dan Keriduan Kedua Belah Pihak Seperti Itu Kemudian Ada Apalagi Dalam Waris Itu Masih Disitu Implementasinya Dari Kestaraan Genre Ini Iya Sebenarnya Waris Itu Akan Menjadi Adil Kalau Memang Disesuaikan Dengan Konteksnya Seperti yang Saya Ucapkan Tadi Apabila Laki-laki Sudah Apa Namanya Memiliki Kekayaan Sedangkan Yang Perempuan Adiknya Perempuan Ternyata Tidak Memiliki Kekayaan Maka Boleh Untuk Dibagi Sama rata Atau Misalnya Wanitanya Minta Ya Lebihkan Sedikit Mas Masak Panjinengan Yang harus Banyak Sendiri Misalnya Kalau Warisanya Itu Satu Triliun Itu Walah Nego Masak Perempuan Cuma Dikasih Sedikit Itu Banyak Terjadi Karena Hanya Gara-gara Ini Hubungan Silaturahim Bisa Putus Hanya Gara-gara Uang Betul Dan Ini Banyak Terjadi Kalau Kata orang Madura Itu Sangkolan Sangkolan Terjadi Perpecahan Kenal Carok Seperti Itu Carok Iya Dan Bisa Saling Saling Bunuh Juga Ada Masya Allah Hanya Gara-gara Warisan Oleh Karena Itu Kita Harus Bersikap Adil Disini Kapan Dua Banding Satu Itu Diterapkan Dan Kapan Samarata Itu Diterapkan Dan Spesial Di bulan Ramadhan Ini Informasi Penting Bagi Anda Jika Kalian Ingin Jika Pemirsa Di rumah Ingin Mengadakan Buka Bersama Mungkin Dengan Pasangan Dengan Keluarga Dengan Kerabat Dengan Teman Sahabat Sahabat Atau Mungkin Teman Teman Mau Bikin Reunian Pemandaan Pasuruan Karena Disana Menyuguhkan Paket Buka Bersama Kampung Ramadhan Dengan Harga 150.000 Rupiah Dan Disana Anda Bisa Menikmati Hidangan Dari Dan Juga Menukas Dari Kampung Ramadhan Ini All You Can Eat Dan Kita Lanjutkan Pembahasan Kita Pemirsa Seputar Ramadhan Dan Spirit Kesetaraan Dari Adilan Jender Ibu Kita Lanjutkan Pembahasan Kita Jadi Saya Mendengar Satu Keterangan Bahwasannya Perempuan Ini Senantiasa Disebut Dengan Nakisatul Akli Wanakisatul Bin Orang Yang Lemah Akalnya Dan Lemah Agamanya Dan Disini Di Bulan Ramadhan Ini Misalnya Seperti Yang Ibu Jelaskan Tadi Bahwasannya Perempuan Itu Hid Kondrat Disini Saja Laki Laki Yang Bisa Menunaikan Ibadah Puasa Selama 30 Hari Penuh Sementara Wanita Tidak Dan Disini Saya Ingin Bertanya Bagaimana Cara Membangun Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Menjalankan Ibadah Puasa Selama Bulan Ramadhan Terima Kasih Kesetaraan Gender Dalam Bulan Puasa Ini Bisa Dilihat Bahwa Wanita Dan Laki Laki Memiliki Hak Dan Kewajiban Yang Sama Dalam Beribadah Di Bulan Ramadhan Seperti Wanita Laki Laki Dalam Beramal Itu Sekaligus Wanita Juga Akan Memiliki Pahala Yang Sama Salah Satu Hadis Nabi Kulu Amalin Ibnu Adam Kulu Amalin Ibnu Adam Yudha Fulahul Hasnah Asyru Amsalih Ila Sabah Ami Atid Di'afin Jadi Seluruh Amal Dari Manusia Manusia Itu Laki Laki Ataupun Perempuan Itu Akan Dilipat Gandakan Pahala Kebaikannya Dilipat Gandakan Pahala Kebaikannya Dari 10 Sampai 700 Lipat Pahala Jadi Itu Kestaraan Jender Laki-laki Bisa Beribadah Dan Bisa Memiliki Pahala Yang Wanita Juga Bisa Memiliki Pahala Yang Sama Dengan Laki-laki Misalnya Salah Satu Contoh Laki-laki Dibebaskan Untuk Terawih Maka Perempuan Juga Boleh Untuk Terawih Sawitire Ya kan Dan Juga Memiliki Pahala Yang Sama Dengan Laki-laki Jadi Tidak Laki-laki Banyak Pahalanya Perempuan Karena Mungkin Tidak Di masjid Akan Tapi Di rumah Dengan Berjamaah Sendiri Dengan Anak Lanya Tidak Sama Apalagi Di bulan Ramadan Ini Bulan Yang Penuh Rahmah Dimana Allah Mencurahkan Seluruh Kasih Sayangnya Di bulan Ini Dengan Melipat Gandakan Pahala Pahala Untuk Seluruh Amal Kebaikan Yang Diperbuat Oleh Manusia Baik Luar Biasa Kalau Misalnya Ada Hal Yang Ingin Ibu Sampaikan Dalam Kesetaraan Gender Ini Apa Yang Kesimpulannya Para Pemirsa Sekalian Yang Berbahagia Jadi Kesetaraan Gender Itu Memang Diperbolehkan Tetapi Harus Adil Harus Adil Karena Sesuai Dengan Kodratnya Sebagai Seorang Wanita Yang Memiliki Biologis Yang Melahirkan Terus Kemudian Bisa Menyusui Juga Dan Kemudian Hai Dan Kemudian Nifas Dan Ini Tidak Bisa Ditukar Dengan Laki Laki Karena Laki Laki Tidak Memiliki Itu Semua Sehingga Harus Ada Porsinya Sendiri Sendiri Ada Porsinya Sendiri Sendiri Mengenai Bulan Ramadan Kita Juga Laki Laki Dan Wanita Diperbolehkan Untuk Memiliki Hak Dan Kewajiban Yang Sama Dalam Beribadah Laki Laki Dan Wanita Boleh Atau Memiliki Kewajiban Untuk Berpuasa Terus Kemudian Juga Dalam Membaca Al-Quran Pun Rasulullah Berkata Bahwa Satu Huruf Maksudnya Adalah Alif Lam Itu Bukan Satu Huruf Tapi Alif Satu Huruf Lam Satu Huruf Dan Mim Satu Huruf Dan Itu Apabila Dibaca Laki 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 Maupun Perempuan Maka Ia akan Memperoleh Pahala Sepuluh Kebaikan Di bulan Ramadhan Allah Tidak Membeda-bedakan Pahala Yang Allah Akan Nantinya Berikan Baik Kepada Laki Laki Maupun Kepada Terima kasih Ibu Haja Azimatun Nekmah SHI MPD Sudah Bukan Hadir Di Studio Kamid Terima Kasih Atas Waktu Dan Kesejaan Dan Pemirsa Dibikian Tadi Perbincangan Kita Dengan Tema Ramadhan Dan Spirit Kesetaraan Dan Keadilan Gender Semoga Dapat Bermanfaat Bagi Kita Semua Dan Dapat Membangun Kesadaran Kita Akan Kesetaraan Gender Itu Sendiri Dan Pemirsa Akhir Mungkin Mengadakan Event Buka Puasa Bersama Dan Menghadirkan Tausiah Dari KIAI Atau Mungkin Dari Tokoh Agama Dan Ingin Diliput Oleh Kami Tim TV Sembilan Nusantara Silahkan Langsung Saja Menghubungi 0821 3174 4321 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh